Jadi jantung dan hatinya dimakan oleh si wanita tersebut Kemudian si lelaki yang kedua ini karena ketakutan dia lari Ketika dia lari ternyata si wanita tersebut sudah ada di depan dia Kemudian wanita itu mengatakan kamu mau lari kemana? Kenapa kamu lari? Maka lelaki itu mengatakan saya takut kepadamu Kenapa kamu takut? Karena kamu membunuh temanku Hadis yang berikutnya adalah hadis Rasulullah SAW Satu ketika, ini dalam hadis suhi juga Rasulullah SAW membonceng sahabatnya Menggunakan seekor ontah Kemudian di tengah jalan ontahnya tersandung Ketika tersandung sahabat yang dibonceng sama Rasulullah SAW mengucapkan syaitan Maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan lelaki itu Jangan kamu ucapkan syaitan Karena kalau kamu ucapkan syaitan maka syaitan akan membesar sebesar rumah Tapi ucapkanlah Bismillah Ketika engkau mengucapkan Bismillah Maka syaitan akan mengecil sekecil lalat Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pernah sholat Allahu Akbar Kemudian ada syaitan yang datang menarik-narik tangan Rasulullah Maka kemudian Rasulullah SAW cekik jin tersebut Syaitan tersebut Sampai lidahnya menjulur Kemudian air liurnya menetes di tangan Rasulullah SAW Dari dua hadis yang saya bacakan ini Riwayat yang saya ceritakan ini Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan Bahwa syaitan bisa membunuh manusia Ketika manusia itu lalai Dan tidak menyebut asma Allah Tidak berzikir kepada Allah SWT Akan tetapi syaitan akan mengecil Dan mereka akan menjadi lemah Ketika manusia mengucapkan zikir kepada Allah SWT Ketika kita tidak mengucapkan zikir Maka syaitan bisa besar sebesar rumah Dan kalau dia besar sebesar rumah Maka sudah otomatis dia akan menjadi kuat Tapi ketika kita mengucapkan bismillah Ketika kita mengucapkan zikir kepada Allah Maka Allah yang besar Syaitan akan mengecil sekecil lalat Kalau dia sekecil lalat Maka sudah otomatis syaitan itu akan menjadi lemah Maka pilihan ada pada diri kita Apakah kita mau menjadikan syaitan itu kuat Dengan lalai kepada Allah Tidak berzikir kepada Allah Atau kita ingin membuat syaitan itu menjadi lemah Dengan senantiasa berzikir kepada Allah SWT Demikian teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan komentar apa menurut Anda Dan jika ada pertanyaan Tulis di komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!